Dalam rangka peringatan Hari Keaneka Ragaman Hayati sedunia tahun 2018, berbagai kegiatan konservasi atau pelestarian dan perlindungan Keaneka Ragaman Hayati dilaksanakan di Kampung Rawa Biru di Strik Sota oleh Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Berbagai kegiatan konservasi dilakukan pada kesempatan tersebut diantaranya pelepasan liar bibit ikan arwana irian di Danau Rawa Biru, pembersihan areal Danau Rawa Biru, dan prosesi adat sasi untuk membatasi eksploitasi satwa di sekitar Danau Rawa Biru. Pada kesempatan ini Wakil Bupati Merauke Sularso menghadiri acara tersebut dan berpesan kepada seluruh masyarakat agar peduli lingkungan, alam dan satwa yang ada di sekitar Danau Rawa Biru di Strik Sota Merauke. Peringatan Hari Keaneka Ragaman Hayati itu dipilih lokasi di Rawa Biru karena ada beberapa pertimbang. Pertama, Rawa Biru ini mempunyai penggulan hayati seperti tumbuh-tumbuhan, juga hewan, juga yang paling terpenting adalah dari pergiatan kita lagi bagaimana kita melestarikan sumber alam kita yang ada di Rawa Biru ini. Dan di Rawa Biru ini kan ada pemukiman masyarakat juga. Oleh sebab itu, kita memilih tempat kegiatan di sini tujuannya agar kita melibatkan langsung masyarakat untuk bisa menjaga kelestarian masyarakat kita dan kelestarian hayati kita. Nah itu sehingga diharapkan masyarakat punya kesadaran bahwa lingkungan ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi merupakan tanggung jawab masyarakat juga. Apalagi masyarakat di sini adalah sebagai pemilik saulaya. Kegiatan Hari Keaneka Ragaman Hayati tahun 2018 ini dilakukan agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya hanya seremoni belaka, tahun ini pemerintah daerah melalui Balai Taman Nasional Wasur terjun langsung dengan membersihkan Danau Rawa Biru dan pelepasan liar bibit ikan arwana Irian di Danau Rawa Biru sebagai bentuk untuk menjaga populasi ikan arwana. Pelepasan bibit ikan arwana Irian ini dilakukan oleh Wakil Bupati Sularso bersama Muspida Merauke di atas perahu ketinting di tengah Danau Rawa Biru. Dalam kesempatan kegiatan ini, masyarakat mendapat bentuan sejumlah lima unit perahu ketinting beserta mesin, sepuluh cool box, dan lima jaring ikan. Pemberian bantuan ini bertujuan agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Itu sebenarnya yang kita lakukan bahwa ini kita jaga supaya nanti masyarakat bisa mengambil hasilnya. Sejumlah bantuan ini tidak hanya ditujukan di Kampung Rawa Biru, melainkan 15 kampung lainnya di distrik Sota Merauke sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, juga sebagai bentuk kerjasama agar menjaga kelestarian alam sekitar. Winda Tika, Kompas TV Merauke.